Ini adalah RPK, hujan RPK dengan RSN Untuk? Untuk hujan memandu Oke, cemin hadapan dalam keadaan baik dan tidak sudah cukai jalan Belum tamat tempoh 1 Mas 2021 Cemin hadapan dalam keadaan baik Bonet depan dalam keadaan baik dan tidak kemeh Lampu depan dan lampu syarat di kanan dalam keadaan baik dan tidak kemeh Lampu syarat di kanan dalam keadaan baik dan tidak kemeh Pintu sebelah kanan dalam keadaan baik dan tidak pecah Pintu depan sebelah kanan, pintu tidak kemeh dan cemin tidak pecah Pintu belakang sebelah kanan, pintu tidak kemeh dan cemin tidak pecah Taya belakang sebelah kanan, tekanan angin mencukupi bunga tayar dalam keadaan baik dan tidak kemeh Noplet kendaraan dalam keadaan baik dan tidak kemeh Bampu belakang dalam keadaan baik dan tidak longgar Taya gantian, tekanan angin mencukupi bunga tayar dalam keadaan baik dan tidak kemeh Taya gantian, tekanan angin mencukupi bunga tayar dalam keadaan baik dan pintu dalam keadaan baik Taya gantian, pintu tidak kemeh dan cemin tidak pecah Pintu depan sebelah kiri, pintu tidak kemeh dan cemin tidak pecah Cemin sisi kiri dalam keadaan baik dan tidak pecah Kompon secara kiri dalam keadaan baik dan tidak pecah Taya depan sebelah kiri, tekanan angin mencukupi bunga tayar dalam keadaan baik dan dalam keadaan baik Bateri Bateri Paras air bateri mencukupi Tangki air isi panan Paras mencukupi Tidak boco Bos air tidak boco Tidak boco Kutunjo Aras pelinci Paras Paras mencukupi Tari sawat Tidak longgah CC air brake Paras mencukupi Tangki air pengilap cemin Dalam keadaan baik Minyak power steering tidak ada RCA Brake tangan sudah ditarik Melaraskan tempat duduk Menentukan tangan pada steering Melaraskan cemin pada belakang Melaraskan cemin Sisi sebelah kiri Eh sebelah kanan Cemin sisi sebelah kiri Tolok suhu enjin berfungsi Tolok bahan bakar berfungsi Lampu amaran baik tangan berfungsi Lampu amaran tekanan minyak enjin berfungsi Lampu amaran bateri berfungsi Menentukan dia dalam keadaan bebas Menghidupkan enjin Dengan menekan Brake dan cekam Lampu isyarat kiri berfungsi Lampu isyarat kanan berfungsi Lampu hadapan berfungsi Memancut air dan pengilap cemin berfungsi Lampu haizat berfungsi Lampu haizat berfungsi Okay Beginilah cara-cara nyakaban Kalau mau buat ujian memandu sekarang ini So ini standard JPJ lah Memang dia orang akan belajar beginilah So mau cek keadaan kereta dulu sebelum start memandu So memang patut dipetikkan lah Bukan sejak masa ujian Patut dipetikkan selalulah Untuk keselamatan So borang-borangnya Dia punya Apa nama Cara-cara ada disinilah ada diberi Okay ini RPK Okay Semua ada disebut lah Cair-cair break, latali sawat Lepas semua ada akan disebut So akan belajar lah dari sini And then RSM RSM ni di dalam lah Tuh di dalam Cek lampu minyak Apa semua Pemancut air Phone Okay Ini memang standard JPJ lah Kalau kami di Sarawak sini Saya rasa di seluruh Malaysia pun macam inilah Okay Terima kasih kerana menonton Harap ini dapat menjadikan info Kepada mereka yang baru nak belajar memandu Kepada pelakon Terima kasih lah sebab membantu Okay Bye bye